Cacaran minyak dari pipa milik Pertamina PHEONWJ yang bocor di Laut Utara Karawang mengotori sejumlah lokasi pantai dan laut. Kebocoran pipa milik Pertamina PHEONWJ saat ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2019. Akibat kebocoran pipa yang menumpahkan minyak ke Laut Utara Karawang menyebabkan pencemaran, ikan milik nelayan yang berada di bagang maupun yang berada di Laut Lepas ditemukan mati akibat keracunan. Selain itu nelayan sejak beberapa hari ini sulit mendapatkan ikan karena pencemaran tumpahan minyak yang cukup banyak. Atas peristiwa ini, Bupati Karawang Selikanurah Diana meminta agar pihak Pertamina memperhatikan warga atau nelayan yang terdampak pencemaran ini. Kita juga harus memahami, tapi saya bilang sama Pertamina segera diselesaikan. Dan sebenarnya itu, saya apa ya bahasanya, platform itu, pipa antar platform itu sudah langsung ditutup. Nah, besarannya berapa saya nggak tahu karena memang ini masih dalam kajian. Namun yang pasti saya meminta Pertamina langsung berkomunikasi dengan warga. Warga yang ada di sekitar situ untuk ya saling bersenergi nanti ke depannya. Jadi saya pikir, tapi ini jauh ya, nggak sebesar yang waktu itu gitu. Nah, ini kan masih dalam upaya pembersihan. Nanti kita lihat, karena kan ini harus ada database ya, yang dirugikan siapa, berapa banyak, dan lain sebagainya. Saat ini pihak Pertamina tengah berupaya melakukan pembersihan dengan oil boom agar aliran minyak yang tumpah ke laut bisa menggumpal dan tergiring ombak ke pantai untuk kemudian dipersihkan.